Pemirsa masih di IDX Seng Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di nomor 812 di 8788.3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan Pemirsa kita akan coba saksikan terlebih dahulu 3 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah fatalitas pergerakan indeks harga saham kabungan terutama di sepanjang perdagakan hari ini. Yang pertama adalah saham pilihan pertama ada Pegas rekomendasinya adalah Buy on Weakness dengan supportnya ada di Rp1.375 resisten hingga ke Rp1.635. Kemudian dari Pakan Ternak ada Java direkomendasikan Buy on Weakness supportnya di Rp1.220 dan resistennya hingga Rp1.460. Dari perbankan ada BBTN rekomendasinya juga sama Pemirsa supportnya di Rp1.175 resistennya hingga ke Rp1.475. Ada Pegas, Java, BBTN dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Filip Cermi selaku Financial Educator dan Technical Analyst Securitas. Pak Filip, tiga saham pilihan yang Anda rekomendasikan kita ke Pegas terlebih dahulu. Buy on Weakness di level berapa untuk Pegas dan secara teknikal kenapa Pegas masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Oke, Pegas tadi ya seperti yang disebutkan area entry-nya itu di atas Rp1.400 ya kalau kita perhatikan. Jadi dia uptrend, ada pembentukan uptrend kemudian dia sempat koreksi retest. Nah kalau kita lihat ini base-nya sudah cukup kuat dan kita juga lihat candle beberapa hari terakhir itu cukup rapih ya untuk menandakan adanya pola potensi reversal dengan volume koreksi yang kecil ya. Saya lihat juga dari volumenya di mana volumenya cukup kecil sehingga potensi pembalikan arah itu cukup besar. Seperti yang tadi disebutkan area level support kemungkinan itu akan keluar di sekitar angka Rp1.380 ya dengan TP pertama Rp1.524 dan take profit yang kedua di Rp1.650. Baik, penutupan hari ini di Rp14.10 masih di atas Rp1.400an Pak Filip walaupun terendah tadi sempat menguji di Rp13.95. Apakah kemampuan bertahan dari Pegas hingga penutupan sesi kedua masih di Rp1.400an juga menjadi salah satu pertimbangan Pak Filip? Ya, betul. Karena itu kalau kita lihat itu kan ada area neckline ya, ada semacam area neckline dan benar hari ini tidak break meskipun koreksi sehingga ini juga menandakan adanya tekanan buying yang kuat gitu di dekat area Rp1.400. Baik, analisis yang pertama untuk saham pilihan ada Pegas penutupan hari ini pemirsa Rp14.10 melemah cukup dalam di 0,70%. Entry di Rp1.400 hingga ke Rp1.395 supportnya di Rp1.380 target price pertama di Rp1.500an dan target price kedua di Rp1.650 untuk Pegas. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari Pak Kanternak ini. Ada Java juga direkomendasikan buy on weakness. Hari ini Java juga cukup berbeda pergerakannya dengan saham lainnya dan juga pergerakan di karga saham kabungan. Hari ini Java juga justru mengalami penguatan signifikan di atas 7%. Analisis Anda Pak Filip untuk Java di tengah penguatan signifikan yang terjadi hari ini? Ya yang pertama sama ya saya mencari saham-saham yang pergerakannya memang uptrend dan sedang koreksi. Ya ini Java juga membentuk pola pattern yang mirip. Kita perhatikan area level support bisa ada di Rp1.250 sekarang harga di Rp1.385. Hari ini naik kenaikan sekitar 7% itu menandakan adanya pola pattern bullish engulfing dimana mengkonfirmasi adanya pola pembalikan arah yang didukung juga oleh volume yang besar. Makanya Java masuk ke dalam rekomendasi. Menguat cukup signifikan hari ini Pak Filip pekan ini kegiatan perdagangan cukup pendek dengan menyisakan 2 hari perdagangan di pekan ini. Ada potensi profit taking tidak untuk Java Pak? Analisis Anda? Ya kalau memang kita mau quick ya atau quick trade aja TP dekatnya itu akan ada di Rp1.465. Namun kalau masih mau hold ini masih ada potensi dia breakout ya dengan target di sekitar area Rp1.520-an untuk si JPFA. Baik penutupan hari ini di Rp13.85 menguat di Rp7.36% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita peralui ke saham pilihan yang ketiga pemirsa. Nah kali ini dari perbankan ada BBTN rekomendasi juga adalah buy on weakness. Analisis Anda untuk BBTN? Oke untuk BBTN yang pertama saya perhatikan adalah dari segi valuasi ya. Kalau kita lihat BBTN secara valuasi ini udah murah ya kalau kita bandingkan PBV dan PER-nya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan banking, big four ya, big four banking. Saya perhatikan juga ini udah bener-bener disupport banget di Rp1.175 di harga penutupan tadi. Sehingga area stop lossnya akan cukup kecil di Rp1.150. Berdasarkan kita perhatikan volume penurunan sudah jauh menurun ya. Karena kan ini sempat koreksi besar dari sekitar Rp1.600. Sudah jauh menurun volume penurunannya. Dan justru ini menurut saya ada buying chance yang cukup menarik untuk reversal. Apalagi kalau teman-teman perhatikan juga laporan keuangan kuartal pertama BBTN ini cukup baik. Tapi dari sisi prospek seperti apa Pak? Ketika dari perbankan BICAP tadi ada semacam perlambatan begitu. Dari sisi aspek-aspek tertentu bagaimana dengan BBTN? Seberapa tangguh hanya melihat BBTN melihat dari tantangan yang ada saat ini. Kemudian juga ada beberapa sentimen yang berkembang. Oke, beberapa hal yang bisa diperhatikan. Yang pertama ya, ini juga bersifat BBTN ini lebih ke spek buy dan juga wait and see. Ya karena kemungkinan pergerakannya menurut saya akan terbatas. Tidak akan turun di bawah Rp1.175 area level super yang saya sebutkan. Dan kemungkinan besok ini akan reversal. Jadi tidak akan, saya perhatikan, pergerakannya memang tidak akan naik terlalu besar. Karena ini mungkin sifatnya lebih ke medium trade atau swing trade ya. Jadi kita perhatikan pergerakannya juga relatif akan cukup terbatas. Namun ini cukup bagus untuk spekulasi ya. Karena mengingat juga tadi area level supportnya sudah kena. Dan juga kalau kita perhatikan ini penurunannya sudah lumayan dalam. Ya, so sama tadi juga dengan BBRI dan BBCA. Di mana kita perhatikan memang dua-duanya sudah menyentuh area level support. Sehingga kita bisa lakukan spek buy. Baik, penutupan hari ini di Rp1.175 melemah di 2,49%. Dan level penutupan hari ini merupakan level terendah di sepanjang perdagakan hari ini. Tiga saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada Pegas, Java, PBTN dan lagi-lagi keputusan investasi. Tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Filip, sudah cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama saya akan coba bacakan Pak Bapak Syahotang dari Medan. Menanyakan saham cuan. Pak Filip, untuk minggu ini support dan resistennya. Terima kasih. Silakan Pak Filip, analisis Anda untuk cuan. Di mana di penutupan sesi kedua hari ini melemah di 1,22% di Rp8.075. Oke, cuan area level support di Rp7.475. Area resistance di angka Rp9.000. Sehingga kalau memang di Rp9.000 bisa take profit. Area resistance yang kedua itu di Rp9.200. Namun kalau turut di bawah Rp7.475 tadi, cut loss. Sayang sekali Bapak Syahotang tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Pak Filip, support dan resistennya tadi Anda sampaikan Rp8.075 melemah di 1,22%. Dari sisi support cukup lebar Pak, Rp7.475. Perdagangan hari ini masih di Rp8.075. Apakah memang volatilitas bergerakan saham cuan naik signifikan, kemudian juga koreksinya cukup dalam? Hal ini menyebabkan supportnya masih cukup jauh di Rp7.475, Pak Filip? Ya, betul. Bisa diperhatikan tren dua hari terakhir aja, cuan itu naik, bukan dua hari terakhir ya, tanggal 7 Juni kemarin dan 10 Juni ya, itu naik 4 sampai 10 persen. 4 dan 10 persen. Koreksinya pun langsung 3 persenan lebih gitu ya, jadi ini kemungkinan volatilitasnya akan berlanjut sehingga itu area level support yang cukup wajar. Baik, selanjutnya ada Ibu Shoba dari Bali menanyakan saham nasi, Pak, NASI. Volatilitasnya juga cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir, naiknya juga sudah mengalami kenaikan dan juga cukup signifikan. Hari ini saja naik di atas 13 persen ini. Analisis Anda untuk nasi? Oke, untuk saham nasi ini sebenarnya kita perhatikan ada pola breakout ya. Dia seperti baru breakout ya, dari area 200, ini kemungkinan menuju ke sekitar angka 236, ya 236 yang dituju. Dengan area level support, kemungkinan menurut saya tipis aja di sekitar angka 196 untuk si nasi. Rawan profit taking tidak apa dengan penguatan yang terjadi, Pak Filip? Kalau analisanya berdasarkan volume dan berdasarkan pergerakan candle hari ini, ya ini besok ada kemungkinan dia akan naik. Tapi waspadai sesi kedua ya, di mana biasanya ini terjadi taking profit gitu. Tergantung dari besok seberapa besar kenaikannya. Baik, saham nasi hari ini ditutup di level 206, naik sudah cukup signifikan. Sempat menyentuh level terendahnya di 54, pemirsa, dan sekaligus memuji pertanyaan Ibu Shoba dari Bali. Kita masih punya satu semen lagi, Pak Filip. Masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesuatu lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk kalian yang masih berkabung bersama dengan kami. Pak Filip, kita lanjutkan Pak. Waktu kita cukup terbatas, Pak Filip menanyakan Brice, Pak. Bank Syariah Indonesia TBK tidak menyebutkan nama dan lokasi. Dengan penguatan signifikan hari ini, apakah Brice sudah uptrend dan apakah sudah dibolehkan untuk entry? Brice. Oke, sudah uptrend dan ini kelihatannya ada potensi breakout juga. Target profit 2536, area level support di 2300 untuk Brice. Baik, selanjutnya ada Bapak Sugi dari Bekasi menanyakan BBRI. Tadi pun juga sumpah kita ulas, review singkat saja, Pak. Level entry untuk BBRI, Pak Filip? Level entry pertama hari ini di 4.100, nanti kalau memang turun lagi ke sekitar angka 3.700an, itu level entry yang kedua untuk BBRI. Baik, selanjutnya ada Bapak Purnomo, Pak, menanyakan saham Arto, Pak Filip. Sudah bisa masuk tidak, Pak? Entry level ideal untuk Arto? Oke, Arto ini kembali downtrend setelah jebol support 2050. Kemungkinan besar ini akan menuju ke sekitar 1.600an, jadi saya belum rekomendasikan untuk entry. Dari profil risiko seperti apa, Pak? Terutama dari sisi teknikal, koreksi dalam yang terjadi untuk Arto di beberapa waktu terakhir? Ya, ini cukup high risk, ya. Kalau kita lihat penurunan hari ini juga 6,4%, volumenya cukup besar, sehingga ini chance untuk koreksinya masih besar. Nanti mungkin kalau mau entry, tunggu ada candle doji atau candle hijau. Dari sisi levelnya, Pak, mungkin? Tadi yang disebutkan, level support ini jauh banget, ya. Cukup jauh, di 1.600. Dia targetnya itu ke sekitar 2.050 untuk breakout. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Menanyakan saham RAM ini, Pak. RAAM, hasil EURPS hari ini, apa rencana mau bagi dividen? Apakah boleh masuk di harga penutupan hari ini untuk RAM? Nah, ini cukup menarik juga, ya. Area level support-nya di PAS, di angka 500, mungkin 499 area level cut loss. Ini ada potensi yang cukup menarik, karena emang udah dekat sekali dengan area level support, target profit itu di 5.50 untuk RAM. Oke, penutupan hari ini di 505, menguat di 1,81%. Pertanyaan untuk RAM, dan tadi ditanyakan oleh Bapak Inder Buksani, tidak menyebutkan nama ada lokasi. Terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi bersama kami untuk hari ini. Pak Filip, waktu kita terbatas tampaknya pembahasan tadi, sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih, Pak Filip. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mas David. Sehat selalu. Baik, terima kasih juga untuk kalian yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama diperdagakan hari selanjutnya. Dan tadi ada Bapak Filip Ciremi, Financial Educator dan Technical Analyst Soekor Sekuritas. Akhirnya, saya David Satauvel dan seluruh rakyat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.